Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel ini sampai sekarang Dan jangan lupa buat teman-teman yang masih baru Langsung aja di subscribe dan nyalakan loncengnya Terima kasih Kali ini saya akan mereksan sebuah video Seberapa besar Pro 2 sebenarnya Dan saya penasaran guys Jadi langsung saja kita play videonya Pandu sahaja di jalan raya Dan tentulah anda akan nampak sebuah Pro 2 Myvi Setiap pelajarannya pada tahun 2005 Model Myvi terus menjadi raja di jalan raya Walaupun hanya ditubuhkan 10 tahun serta spoton Pro 2 mampu menangkap imajinasi dan cita rasa rakyat tempatan Apakah rahsia di sebaliknya? Jadi dalam episode Paleotology kali ini Mari kita tengok kisah Pro 2 Dan bagaimana mereka mendominasi pasaran otomotif negara Tampak lagi lagi Jom kita mulakan Permulaan Idea penubuhan Pro 2 diilhamkan daripada Tunduk Temahadir sewaktu lawatannya ke Jepun Beliau telah melihat kereta-kereta besar kecil Di bawah 600 cc Banyak digunakan di bandar-bandar Jepun Baginya Kereta besar kecil dapat dijual dengan murah Dan mampu dimiliki oleh lebih ramai rakyat Malaysia Dia juga dapat memberi kelainan dalam pasaran tempatan yang masih lagi dikuasai oleh kereta-kereta sedan pada waktu itu Dengar idea tersebut Perusahaan otomobil kedua Pro 2 telah ditubuhkan pada tahun 1993 Oh 93 Mereka telah bekerjasama dengan Daihatsu Motors UMW Corporation PNB Equity Dan Mitsui & Co Tunduk Temahadir telah meletakkan sasaran harga di bawah RM20,000 Untuk kereta pertama mereka Untuk merealisasikan sasaran tersebut Seramai 20 orang jurutera telah dihantar ke Jepun Untuk mendapatkan latihan teknikal daripada Daihatsu Tahun 1994 Pada bulan Julai 1994 Hilang pembuatan Pro 2 telah dibuka di Rawang Selangor Oh di Selangor Oh di Selangor Model pertama mereka yaitu Pro 2 Cancel telah dilancarkan Pro 2 Cancel adalah model yang diripat daripada Daihatsu Mira Dan didatangkan dengan engine 660 cc dan 850 cc Harga jualannya ialah RM25,000 Yaitu sedikit tersasar daripada objektif asal Walau bagaimanapun Pro 2 Cancel Berdapat sambutan yang hangat daripada rakyat Iya banyak sekali nih guys di jamannya Pada tahun pertamanya Oke betul Pro 2 Cancel juga diekspor ke UK pada tahun 1997 Dengan nama Pro 2 Nipah Dan di Indonesia dengan nama Daihatsu Ceria Oh ya benar Pro 2 Nipah dijual dengan harga 5.000 pound Dan menjadi kereta temurah di UK pada waktu itu Dengan kejayaan Cancel itu Pro 2 melancarkan 2 modal seterusnya Yaitu Rusya Ini masih ada loh guys sampai sekarang Oh ini juga ada di Indonesia Betul Betul Pada tahun 2000 Dua modal baru telah diperkenalkan Yaitu Pro 2 Canary dan Pro 2 Clisa Model Kenary di rebatch daripada Daihatsu Move Dan model Clisa adalah model rebatch daripada Daihatsu Mira generasi kelima Model Clisa telah memenangi ASEAN Car of the Year Bagi kategori subcompact pada tahun 2000 Memang best guys Dari penampilannya memang cantik gitu nih Avanza Avanza Wow Wow Model tersebut juga dipilih sebagai Car of the Year 2006 Oleh ASEAN Auto Car Dan mendapat review yang positif di peringkat antarabangsa Okay My V ialah singkatan daripada Malaysian Vehicle Dengan kejayaan My V ini Pro 2 terus menggunakan nama yang lebih komersial kepada model-model mereka yang seterusnya Okay Sejak tahun 2006 Pro 2 mula mendominasi pasaran automotif negara Dan menjadi jenama kegemaran berbanding Proton, Honda dan Toyota Tiga model baru telah diperkenalkan dari tahun 2007 hingga 2009 Iaitu Viva, Alza dan Nautica Pro 2 Viva ialah model rebatch daripada Daihatsu Mira generasi ke-7 Dan menjadi pengganti kepada Cancel dan Clisa Pro 2 Alza pula ialah MPV pertama Pro 2 yang direbatch daripada Daihatsu Bun Luminas Pro 2 Nautica ialah SUV import berdasarkan model Daihatsu Terios generasi ke-2 Dan menjadi pengganti kepada kembara Okay Walaubagaimanapun harganya yang tinggi iaitu RM89,000 Semasa pelancarannya tidak disambut baik oleh pasaran Dia seterusnya dihentikan hanya selepas tahun Okay Karena mahal ya Yang awalnya murah jadi mahal Pro 2 mempunyai tiga model utama iaitu My V, Viva dan Alza Pro 2 juga mula untuk memasukkan reka bentuk mereka yang sendiri kepada model-model seterusnya Okay Pada tahun 2014 Pro 2 Asia telah dilancarkan untuk menggantikan model Viva selepas 7 tahun di pasaran Okay Ia menggunakan platform Daihatsu Aila dengan rekaan banat atas daripada Pro 2 Pada tahun 2016 Pro 2 melancarkan model Indonesia banyak banget tuh Aila, Agya dan lain sebagainya Saya ingat dengan teknologi start-start idling, regenerative braking dan vehicle stability control VSC Okay Kesemua ciri tersebut adalah yang pertama ditawarkan dalam model Pro 2 dan diterima baik oleh pengguna Tahun 2016 juga menyaksikan permukaan kilang baru Pro 2 Global Manufacturing Kilang yang bernilai RM1.3 bilion itu dilengkapi dengan teknologi automasi dan memfokuskan kepada penghasilan energy efficient vehicle EEV Pada tahun 2017 Pro 2 MyV telah diperbaharui untuk generasi ketiga Rekaan badan atasnya dibangunkan sendiri oleh Pro 2 dan dilengkapi dengan teknologi advanced devices Ia turut terpilih sebagai Malaysia Car of the Year untuk tahun 2018 18 Pelancaran model arus pada tahun 2019 menyaksikan Pro 2 kembali kepada pasaran SUV 10 tahun selepas kegagalan Notica Pasaran Malaysia juga sedang menghangat dalam penantian model baru dari Pro 2 dengan kod nama D55L Itulah dia kisah kronologi 27 tahun Pro 2 Jadi berapa besar Pro 2 ini sebenarnya? Eh besar lah Cuba kita simak Pro 2 telah sistem mendominasi pasaran otomotif negara sejak tahun 2006 dengan market share yang lebih daripada 30% Sehingga tahun 2019 MyV menjadi kereta yang paling laris dijual Iaitu sebanyak 777 ribu unit dan berkumpul dengan model Asia dan Viva Sehingga awal tahun 2020 Pro 2 telah menjual sebanyak 3.7 juta buah kereta Hasil jualan pada tahun 2016 hanya ialah sebanyak 11.7 bilion ringgit dengan keuntungan berjumlah 700 juta ringgit Pro 2 kini berkebolehan untuk membuat rekaan badan atas mereka yang sendiri Mereka juga sedang dalam proses untuk menjadi hub R&D dalam membangunkan model-model untuk pasaran Thailand dan Indonesia Di samping itu Pro 2 juga banyak melabur kepada pembangunan industri automotif tempatan Model-model baru Pro 2 menggunakan lebih daripada 90% komponen yang dibangunkan oleh pembekal-pembekal tempatan dengan kerjasama Pro 2 Sehingga tahun 2019 Pro 2 mempunyai 10,000 kaki tangan pekerja Untuk perpandangan, Proton mempunyai 12,000 orang pekerja Model-model Pro 2 juga di eksport kepada beberapa negara seperti Singapura, Brunei, Indonesia, Fiji, Mauritius dan Sri Lanka Memulia sebagai syarikat yang memfokuskan kepada kereta-kereta kecil dengan harga yang berpatutan Pro 2 kini merupakan peneraju pasaran otomotif negara Apa pula kisah korang dengan Pro 2? Korang boleh kongsikannya dalam ruangan komen di bawah Dan kalau korang enjoy dengan video ini, pastikan korang tekan butang like dan subscribe kepada Palotology sekarang Jumpa dalam video seterusnya Oke guys, sudah selesai videonya So, itulah tadi istilahnya sejarah daripada Pro 2 Yang sebenarnya besar ternyata guys Sudah mempunyai 10,000 karyawan Ya, seperti itu Dan so, ini keren banget guys Memang mobil-mobil ini itu tidak asing bagi saya Karena saya sering lihat di Indonesia juga guys Banyak sekali Dari teman-teman saya yang pakai Dan sampai sekarang kayak Aila kalau tidak salah tadi itu Nah, itu sudah banyak sekali guys Dan kebanyakan keluarga saya juga dari ibu itu banyak yang pakai seperti itu So, memang keren banget ya Makanya istilahnya penjualannya sangat besar sekali Sangat tinggi Karena kenapa? Karena memang menengah ke bawah guys Istilahnya orang-orang biasa juga bisa beli seperti itu Sehingga penjualannya sangat-sangat dahsyat sekali Oke, keren banget Semoga Pro 2 ini senantiasa diberikan kelancaran Dan juga istilahnya tambah sukses karirnya Tambah tinggi penjualannya Dan semoga senantiasa memberikan manfaat kepada yang lain Amin, amin, ya Rabbana, amin Oke, cukup sekian saja guys Share lesson kali ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!